Baik Bu ya, pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Izinkan saya bertanya Saya seorang istri kedua, usia 36 tahun Dan suami saya usia 58 tahun Kami telah dikaruniai dua anak Suami saya tidak memberikan nafkah batin pada istri pertamanya Kami sudah pisah ranjang bertahun-tahun Dan juga tidak memberikan nafkah lahir Bahkan tinggal bersama saya setiap hari Suami ingin menceraikan istri pertamanya Tetapi tertunda karena ibu mertuanya sakit Bagaimana cara suami mencari solusi Apakah dia harus mengajak berbicara istri pertamanya Atau diam saja Terima kasih, mohon pencerahannya Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama yang bertanya adalah istri kedua Telah menemukan suaminya Sudah renggang jalinannya dengan istri yang pertama Anda ini mulia Jadi merasa kelisah dengan perilaku suami Dengan istri pertamanya Pasti waktu anda bertanya itu ingat Allah Anda tidak menginginkan suami tercinta Anda dolim Dolim kepada istri pertamanya Orang yang pertama mengisi hidupnya Bahkan mungkin cerih payahnya pun dengan istri pertama Anda sebagai istri kedua Anda istimewa Anda istimewa Maka Yang terus anda Perjuangkan adalah Bagaimana Suami anda tetap lestari dengan yang pertama Jangan sampai masuk dalam dunia kebaliman Kalaupun mungkin istri pertanyaan memang sudah Tidak berkehendak untuk mohon maaf mungkin karena umur dan sebagainya Tentunya harus ada kejelasan Tentang Tentang hak-haknya Seperti yang terjadi kepada Sayyidah Saudah Merasa beliau adalah Lebih Berumur Lebih sepuh Dibanding yang lainnya Lalu memberikan waktunya kepada Siti Aisyah Dan memang begitulah Untuk mengambil hati suami yang dahsat Mengambil ridu Allah adalah dengan cara semacam itu Bukan malah melarang Begitu sebaliknya ini Ini istri 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 yang pertama Istri yang pertama Mohonlah Kalau sudah menemukan Suami Menikah lagi dan sebagainya Karena kejadiannya pun sudah terjadi Maka justru Anda jangan malah Membuat kesel Dan kami maklumi Anda ada kecewa barangkali Ada cemburu itu normal Akan tapi ada koidah sederhana Anda harus bersaing dengan diri Anda sendiri Bukan dengan istri muda Anda harus membuat perubahan lebih dong Bersainglah Anda dengan diri Anda sendiri Anda membuat perubahan Kelembutan Jadi kalau bahasa sederhana Jadi kalau bahasa sederhananya begini Baik Baiklah Dengan orang Yang dibaiki Oleh suamimu Maka dia akan jatuh cinta kepadamu Berat memang Iya Berat Iya Akan tapi jika berlaku Anda mungkin dengan Dengan marah emosi dan sebagainya Anda Perhatikan Apakah emosi Anda menjadikan Anda lebih cantik Dari sebelumnya Biarpun di sisi lain Kami selalu mengingatkan Para kompria Jangan main-main masalah poligami Ada tanggung jawab besar di hadapan Allah Ada tanggung jawab besar di hadapan Allah Poligami bukan untuk main-main Jangan dicoreng poligami Dengan perilaku-perilaku poligami yang dolim Ini bicaranya lain Nasihat untuk kompria beda Saya nasihatkan kepada istri pertama Dan kedua yang ada saat ini dalam pertanyaan Bukan berarti langsung besok Para suami menikah dua Enggak Menikah satu saja ada yang haram loh Jangan dikit-dikit sunnah-sunnah Ada tanggung jawab ini Jangan main-main rusan poligami Hanya kami ingatkan Wahai istri tua Ambil hati suamimu Tentunya bukan Kalau Anda langsung Membeli umur Biar muda lagi Tidak ada Tidak ada orang jual muda Tidak ada Tetap Anda semakin tua Akan tapi lihat Anda bisa mempaharuh Memperbaharui cara perilaku Anda Maka ambil hati suamimu Bukan dengan tadi Bisa jadi seorang suami Tidak mau lagi kepada istri Yang tidak mau datang Karena apa Karena perilakunya Sudah enggak karu-karuan Yang emosi terus Dan kami maklumi Cemburu Anda Wajar Kami akui Wahai istri pertama Mungkin yang merasa Saya menjadi istri pertama Anda memang Emosi Anda marah Anda cemburu dan sebagainya Akan tapi lihat Apakah Kemudian setelah itu Akan hancur rumah tangga Bukankah Bukankah masih ada jalan Karena kurang ajar Karena kurang ajar Kok enak banget Saya selalu nyerai-nyerai Cuma hanya mungkin Karena terikat Karena teranggur Teranjur Sehingga Ya 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 Karena sudah ikat Yang akan janji Karena apa Tidak mengambil hati Tapi kalau seorang istri Mengatakan Abang Kayak yang bertanya tadi Istri pertama Yang pertama denganmu Tolong perhatikan dia Tolong perhatikan Tapi dia suka marah-marah Abang Kalau marah Abang tidak boleh balas marah Biar abang dimarah di sana Di sini saya siap Senyum setiap saat Gitu kan istri kedua yang hebat Jujur-jujur Seru nganjurkan begitu Atau sebaliknya Jadi mohon maaf Dan juga suami Kalau berani menikah lagi Akan menemukan resiko-resiko Semacam itu Jadi kalau istrimu marah Anda harus siap dong Dengan marahnya Karena apa Memang dia wajar Itu bahasa cinta Bukan langsung marah Dibalas dengan marah Anda enggak Belum berat Kalau di Youtube Bicara poligami-poligami Dimarah istri Langsung balas Dengan tamparan Marah Caci baki Dan sebagainya Intinya Bagi kompria Jangan main-main urusan poligami Cukuplah satu Melahirkan anak yang soleh-soleha Sebagainya Lebih ringan Hari ini bicaranya adalah Jangan banyak beban Hidupmu Jangan banyak beban Satu istri saja akan tanggung jawab Bagaimana dua Bagaimana tiga Jangan main-main urusan poligami Dan jangan jadi bahan Guyonan Mobil dua Istri satu Anda ada guyonan begitu Nah boleh itu Jangan rendahkan poligami Poligami syariat Nabi Muhammad Yang masuk ke sana Tentunya dengan beberapa Pertimbangan dong Keriduan Allah Dan sebagainya Dan bagi istri Yang suaminya Menikah lagi Segera tata hatimu Jangan anak Hancur Diri hancur Kadang anak Diancurin loh ya Coba andanya Rikinya suah-suami Ilang Anak Diancurin Bagaimana anak Dihajarkan benci pada Ayahnya Tahu tidak Ayahmu begini Akhirnya anak Tumbuh dengan benci Dengan ayahnya Ayahnya menikah lagi Punya anak Ternyata sama Istri pertama Anaknya diajak Musuhan dengan Saudaranya Mutus tali persaudaraan Raka Itu semuanya Ayah Tapi seorang ibu Yang baik Akan berkata Ayahmu menikah lagi Aku cemburu Aku marah Dengan ayahmu Karena aku cinta Tapi ingat Ayahmu punya anak Anaknya adalah Adik-adikmu Kau harus faham itu Ini baru istri yang baik Begitu sebaliknya Hidup indah itu Kan ada ilmunya Dan mudah seharusnya Baik itu saja Jadi Kepada istri yang kedua Tadi Anda tetap harus Motivasi suami Mungkin suami anda Sudah kesel Kepada istri pertama Kerjaannya marah-marah Dan sebagainya Sampaikan kepada Suami anda Abang Itu risiko Itu berarti Istrimu yang pertama Itu adalah cinta Sehingga marah Ya cemberut Banting piring Dan sebagainya Ya Gak apa-apa Abangku ya nih Nanti pilih piring Yang gak bisa pecah Abang Jadi jangan Diajak nyantai saja Jadi jangan Malah dikompori Suamimu Untuk tidak Kepada istri pertamanya Dan jangan Anda mengizinkan Untuk mencerainya Akan tapi Anda sehati Suamimu Abang Tetap Kakak adalah Harus nomor satu Jadikan Perhatikan dia Anda istimewa Istri yang kedua Istimewa Baik ini saja Misalnya kami Sampaikan Tolong Poligami Jangan main-main Dan bagi suami Jangan main-main Poligami Jangan istri Jangan anti Poligami Biarkan semuanya Berjalan Begitu saja Selagi kamu punya Suami Jaga suamimu Dengan benar Jaga dengan baik Selesai Yang punya istri Syukuri Selesai Jangan jadikan Hal demikian Guyonan Ini guyonan Kadang-kadang di kalangan Ustadz Ustadz begitu Mobil dua Istri satu Gak model Istri dua Istri satu Itu pincang Jangan hajar Kok poligami Jadikan mainan Poligami adalah syariat Bahkan kalau ingin Membahas tentang poligami Angkat di bawahnya Pembahasan poligami Supaya orang Tidak main-main Poligami Jangan main-main Ini syariat Nabi Wallahu A'lam Bissawab Pembahasan poligami Pembahasan poligami